visual identity itu satu kesatuan skema warna, super grafis, tagline nama, tipografi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga kita tidak bisa ngelayani cuma logo saja karena bagi kita logo top tidak besarlah manfaatnya untuk bisnis teman-teman semuanya sebelum saya melanjut ke bagian ini saya mau jawab pertanyaan dulu yang sudah masuk oke terima kasih bagi ilmunya ya sama-sama mas Nema juga melayani desain logo mas untuk biaya bikin logo berapa mas oke di Nema itu logo saja tidak terima kalau logo saja tidak terima kenapa bagi kita logo ini saja tidak ada manfaatnya kalau bagi persepsi di Nema ya kita sudah memiliki ideologi memiliki idealisme bahwa logo saja itu sedikit manfaatnya kenapa kalau kita lihat tentang Indomaret Anda tidak baca logonya padahal yang dicari adalah strip line 3 warnanya sehingga gitu kan sehingga kita berpendapat bahwa visual identity itu satu kesatuan skema warna, super grafis, tagline nama, tipografi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga kita nggak bisa ngelayani cuma logo saja karena bagi kita logo top nggak besarlah manfaatnya untuk bisnis teman-teman semuanya oke kemudian pertanyaannya adalah berapa jasa kalau bikin di Nema kita sebetulnya di Nema nggak punya yang namanya press list kenapa nggak punya yang namanya press list karena kita harus menganalisa masalah dan kemudian dari masalah itu kemudian kita kreatkan solusi oh masalahnya ini berarti butuh solusi ini kalau butuh solusi tertentu barulah bisa keluarkan biayanya contohnya misalnya ini analoginya ya misalnya Azubila Mindalik ada orang yang masuk ke UGD kemudian tidak bisa ditanyakan berapa nih tarifnya UGD habisnya berapa nih semuanya nggak bisa kenapa? ya tergantung ke sakitnya nanti sakitnya sakit apa baru bisa dideteksi baru bisa dianalisa kebutuhannya apa nah ketika tahu kebutuhannya barulah bisa muncul yang namanya harga itu cara kerjanya Nema oke ya oke ya oke ya ya ya